Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my youtube channel Ano kasih Oke, di video kali ini aku bakalan mereview salah satu produk dari Emina Sesuai judulnya, aku bakalan mereview BB Cushionnya dari Emina So, ini sebetulnya tuh kayak telat sih, sedikit telat Entah sedikit, entah banyak, tapi gapapa sih Karena di video youtube channel aku tuh belum ada tentang produk ini Jadi aku bakalan mereview jujur Ini direkomendasiin apa enggak buat kalian Jadi kalau misalkan kalian penasaran sama videonya, sama hasil reviewnya Pastikan kalian udah subscribe youtube channel ini Di subscribe Dan jangan lupa klik tombol like-nya juga Dan turn on the notification So, langsung aja ke videonya Let's get started Oke guys, jadi ini adalah muka bare face aku Aku cuma pakai lipstick aja Dan sekarang aku akan mencoba mengaplikasikan si produk dari Emina Mineral Cushion ini Ke muka aku yang oily banget ini Dan nanti akan aku bagi dua Jadi yang sebelah kanan akan aku kasih primer Dan yang sebelah kiri enggak aku kasih primer Dan untuk membandingkan gimana sih kalau Cushion ini pakai primer atau nggak pakai primer Dan primer yang akan aku gunakan adalah seperti biasa Primer favorit aku banget Yaitu dari Melbourne Baby Skin Ini juga udah aku review ya Kalian bisa lihat videonya Linknya aku tulis di description box Dan aku langsung aja mulai Aku cuma kasih sedikit aja Ini ya Oke, ini udah hampir habis Karena aku sering banget pakai ini Dan aku akan kasih ke bagian sisi kanan Oke, ini aku udah Yang sisi kanan udah pakai si primer Dan sekarang aku akan coba pakai ini Untuk nanti review masalah packaging dan lain sebagainya Karena aku review di bagian belakang di akhir video nanti Dan sekarang aku lebih fokus untuk memakai si Emina Cushion ini ke muka aku Dan ini aku kebetulan ada noda-noda bekas jawab Jadi ini untuk sekalian ngetes seberapa high coverage-nya dia Bisa kalian lihat yang sebelah kanan udah aku kasih si produk Emina ini Dan dia tuh ternyata high coverage banget Ini cuma satu pump aja Satu tap-tap aja Dia udah coverage ini Oh my god Dan sekarang aku coba ke sisi yang satunya Satu Oh my god Oke guys, ini udah aku diamkan kurang lebih 10 menit Dan ini hasilnya sejauh ini tuh bagus Aku cuma pakai makeup di area mata dan juga bibir Dan aku udah kayak bikin perbandingan Ini yang sebelah kanan itu udah aku kasih bedak Dan yang sebelah kiri belum Kalian bisa lihat kan hasilnya Kalau yang sebelah kanan itu dia lebih ke matte Karena udah aku kasih bedak Dan yang sebelah kiri dia tuh hasilnya dewi banget Emang kelebihan dari si Emina Mineral Cushion ini Adalah dia hasilnya dewi dan matte Jadi kelihatannya dia dewi tapi sebetulnya ketika kalian pegang Itu dia bener-bener matte Jadi aku sarankan ini lebih cocok untuk kulit yang berminyak Karena kalau kalian yang kulitnya kering kalian boleh beli aja sih pakai si Cushion ini Cuman kalian harus pakai primer dulu atau kalian setting spray Kalian bikin muka kalian selembab mungkin terhidrasi dengan baik Baru kalian pakai si Emina BB Cushion ini Karena si Emina ini tuh dia bener-bener hasilnya yang se matte itu udah langsung nge-set banget ketika kalian pakai Dan sekarang aku akan coba pakai kan bedak di area kiri Jadi biar sama-sama hasilnya itu matte Tuh kan kalian bisa lihat guys Itu dia langsung kayak tertutup gitu Matte-nya Oke guys by the way kalian jangan self-ass sama alis aku Karena memang alis aku tuh beda sebelah Dan ini aku nggak pakai alis sama sekali nggak pakai alis Jadi jangan pikirkan itu guys Yang pertama adalah dari segi packaging Aku suka banget ini packagingnya dia onyuk banget Warna-nya pink Terus ada tulisannya Emina bear with me Ini terus di shade belakangnya juga ada Terus kemudian di bagian atasnya ini adalah logo dari Emina-nya Dan kemudian di bagian bawah ada barcode dan juga tempat pembuatan Dan ini aku akan bacakan Ini adalah Emina bear with me mineral cushion Ada UVA dan UVB protection Natural bright look with dewy matte finish Tuh kan dewy matte finish Dan ini aku pilih yang shade nomor 02 atau yang natural Dan sebetulnya si Emina itu juga ada shade terbaru Yaitu shade nomor 04 yang muka Tapi yang aku kemarin cari belum ada Kalau misalkan kalian penasaran sama shade itu Kalian bisa tulis di kolom komentar Nanti kalau misalkan banyak dari kalian yang ingin aku buat nge-review Aku bakal review produk yang terbarunya dari Emina yang shade nomor 04 atau yang muka Kemudian di bagian belakang seperti biasa ya Ada penjelasan cara pemakaian Ada manfaat dari produk si cushionnya ini Terus kemudian ada ingredientsnya Dan aku akan membacakan sedikit tentang produk ini Jadi produk ini itu memberikan efek lebih cerah Sekaligus melindungi kulitmu dari sinar UV Dengan tekstur yang ringan dan mengandung oil absorber Rasakan kulit Dewi sepanjang hari Rasakan kulit Dewi Matte sepanjang hari maksudnya itu guys Kemudian ke bagian dalamnya akan kita buka ya Seperti biasa tempatnya seperti ini Dan oh my god ini cute banget Warnanya juga pink kayak dusty dusty pink gitu Ini seperti biasa ya Ada tulisannya Emina by with me Terus kemudian di belakangnya ada shade-nya 02 natural Dan sekarang kita buka guys Oke Kita buka ini adalah puffnya Seperti biasa ada tulisannya Emina Dan ini tuh puffnya tuh bener-bener yang Empuk banget Bener-bener yang dia tuh halus dan empuk Dan enggak nonjok Kayak agak pink gitu guys Seperti biasa ya Seperti cushion-cushion biasa Ada tempatnya seperti ini Dan ini nanti dibuka Dia ada sih cushionnya Ini guys Oke dan ini ada kacanya lumayan gede sih Dan ini tuh bahannya itu yang Kayak plastik gitu Jadi ini safety dibawa kemana-mana Jadi kalian jangan takut pecah Karena ini dari plastik Oke Dan packaging luarnya udah Packaging dalamnya udah Dan sekarang untuk harganya Harganya itu Di area Semarang itu aku beli dengan harga 113.000 rupiah Enggak tau kalau di area yang lain Terus kemudian setelah aku pakai Yang pertama dia itu mencerahkan dia Dia itu bener-bener mencerahkan Kemudian yang kedua Average-nya Bisa dibilang ini high coverage Coverage-nya tinggi Dan ini aku cuma 1 kali Puff aja Dia udah bisa senutup ini kan Kalian bisa lihat Dia itu udah bisa senutup ini Terus kemudian Yang ketiga Dia itu hasilnya dewy dan matte Seperti yang dibilang tadi adalah Hasilnya adalah Natural bright look With dewy matte finish Ini bener banget Jadi ketika kalian lihat Itu kelihatannya dewy Tapi setelah kalian pegang Ini tuh bener-bener matte banget Enggak bohong Ini bener-bener matte banget Dan hasilnya emang sedwy itu Dan semit itu Selanjutnya adalah Kalian jangan khawatir Ini dia udah ada UVA Jadi dia bisa melindungi kita Dari sinar matahari UVA dan UVB Jadi kalian jangan khawatir Tapi kalau misalkan kalian Aktifitasnya di luar Terus-menerus Kalian aku sarankan Untuk menambahkan sunscreen Sebelum kalian pakai si Emina ini Cuma kalau misalkan kalian Aktifitas di luarnya itu sedikit Kalian Gak usah pakai sunscreen Gak apa-apa Karena ini dia udah ada Protection UVA dan UVB-nya Kemudian dari Segi Cracky-nya Aku sama sekali Gak merasakan cracky Kalian bisa lihat kan Aku gak merasakan cracky Sejauh ini Tuh Kalian bisa lihat Aku gak merasakan cracky Sejauh ini Tuh Di area Area hidung aku Area smile line Aku juga sama sekali Gak cracky Dan ini bagus banget Dan ini kalian bisa ada Dua opsi sih Kalian mau pakai Bedak atau enggak Itu hasilnya sama-sama Jadi kalau misalkan ditanya Produk dari Emina ini Rekomendasi atau enggak Jawabannya adalah Rekomendasi Oke guys Itu tadi adalah review Aku mengenai produk dari Emina Mineral BB Cushion-nya Terima kasih kalian Sudah tonton review Video yang sampai selesai Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe-nya Kalau kalian pengen Aku mereview video apa Silahkan kalian tulis Di kolom komentar So thank you for watching guys And see you again On my next video